Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari VKG Indonesia. Kali ini kita akan membuat review sebuah smartphone dari Asus, yaitu adalah Asus ROG Phone 6, dimana ini adalah sebuah edisi spesial Batman Edition yang kita akan lakukan reviewnya. Sebenarnya spesifikasi sama-sama aja dengan versi yang biasa, cuma kita akan ada unit yang Batman Edition, tapi kita akan review yang Batman Edition ini ya guys. Dan bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tahu sampai habisnya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow social media di VKG aja ya guys. Jadi mari kita akan review dari Asus ROG Phone 6 ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya pertama dari HP ini adalah dari sisi performance, ya terkali kalau HP ini mau kalian pakai buat sosial media, mau pakai buat gaming, mau pakai buat sehari-hari, entertainment, itu sudah pasti lancar banget ya guys. Dan kita uji coba juga menggunakan Benchmark, kita uji coba menggunakan Geekbench, 3DMark, dan PCMark. Kalau kalian bisa lihat skornya semua di layar, kita akan langsung tampilkan semuanya, supaya kalian mendapatkan gambaran untuk secara performance dari chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya dari Asus ROG Phone 6 ini. Dan kemudian dia juga punya performance gaming yang bagus banget. Kalian bisa lihat video tes gamingnya kita kemarin ya guys, untuk menguji performance dari HP Asus ROG Phone 6 ini ya guys. Kemudian dari sisi kamera, kualitas kamera dari HP ini termasuk bagus di kelas harganya. Kalian bisa lihat tuh sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Asus ROG Phone 6. Jadi kita uji coba untuk vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Kita rekam dengan resolusi 4K dan kalau kalian lihat secara tone warna nih bagus ya. Ini dalam kondisi yang tertutup ya. Jadi agak tertutup ya, jadi dia dynamic range-nya juga lumayan oke. Dan dia memang lagi mendung ya guys. Jadi ya kalian bisa lihat untuk sampel kameranya seperti ini. Silahkan terus klik komentar mengenai kualitas kamera depan dari Asus ROG Phone 6 ini. Kalau kita gunakan buat vlogging, berkaitan oke tidak? Silahkan terus klik komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Asus ROG Phone 6. Dan ini kita bisa melakukan perekaman dari kamera utama ke kamera ultrawide. Langsung sekaligus di saat video perekaman ini dilakukan. Jadi ini semua rekaman 4K. Dan kalau kalian lihat gimana? Barang lebih seperti ini. Dan ini semua direkam dengan spesifik 4K dan normal stabilization. Jadi menurut kita ini termasuk oke. Dan termasuk stabil dan dynamic range-nya juga bagus. Ya, kelihatan ya guys. Untuk langitnya juga oke. Tapi sekali lagi, ini adalah beberapa terapi gadget. Silahkan terus klik komentar mengenai kualitas kamera utama, kamera ultrawide. Silahkan ya guys untuk kualitasnya. Terus klik komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Asus ROG Phone. Kalau misalnya kita rekam 4K dengan HDR mode-nya on ya guys. Jadi kalau HDR mode on, dia hanya bisa merekam di kamera utama. Kamera ultrawide nggak bisa HDR. Jadi ya, silahkan terus klik komentar mengenai kualitas kamera HDR-nya. Kalau menurut kita sih ini cakep sih guys. Dan kondisinya memang lagi mendung. Dan ini dynamic range-nya gila sih. Ini bagus banget nih. Untuk kualitas HP gaming ya. Ini cakep ya guys. Silahkan terus klik komentar mengenai kualitas kamera belakang dengan HDR mode on-nya. Silahkan ya guys, tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba perekaman menggunakan Hyper Steady-nya atau gimbal mode-nya dari Asus ROG Phone 6. Tapi dia maksimal di resolusi Full HD ya guys. Dan HDR-nya on. Silahkan terus klik komentar. Ini kita jalan cepat ya guys. Dan kita pakai handheld tanpa bantuan tripod, gimbal, dan lain sebagainya. Gimana makanya untuk kualitas kestabilannya? Menurut kita ini sih luar biasa ya guys. Untuk sebuah HP gaming punya fitur ini. Itu keren banget sih guys. Silahkan terus klik komentar mengenai kualitas kestabilan gambarnya. Ini kita rekam dengan agak jalan cepat ya guys. Silahkan terus klik komentar. Silahkan terus klik komentar. Terima kasih telah menonton! Kemudian dari sektor layar. Layar AMOLED Full HD Plus 165Hz-nya itu sudah bagus banget. HDR10 sudah support. Jadi kalian aman banget buat pakai sehari-hari. Buat gaming, buat nonton itu aman banget ya guys. Kemudian dari sektor dual speaker di HP ini termasuk bagus. Jadi kualitas dual speaker-nya termasuk oke banget dan enak banget. Dan ini speaker-nya posisinya di depan. Itu enak banget buat gaming ini. Kemudian dari sisi baterai live sendiri, HP ini sudah dibekali oleh baterai 6000 mAh yang pasti awet banget buat dipakai sehari-hari. Apalagi misalnya kalian pakai buat gaming ini juga termasuk HP yang awet ya guys. Karena kapasitasnya 6000 mAh ya guys. Kemudian untuk waktu charging sendiri, HP ini sudah super fast charging 65W. Dimana kita pengujian dari 3% ke 100% itu butuh waktu 48 menit. Ingat ya guys, ini baterai yang 6000 mAh 48 menit itu sudah termasuk cepat ya guys. Dan guco banget buat ASUS untuk hal ini ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan sendiri, HP ini masih dilengkapi oleh headphone jack 3,5mm. Kemudian LED notifikasi yang sudah sangat-sangat jarang banget di HP sekarang ini. Sudah ada LED notifikasinya. Kemudian dia juga punya NFC, sudah punya on-screen fingerprint, ada face unlock, ada NFC, sudah pasti aman 5G ready. Sudah pasti aman semua ya guys. Kemudian keunikan yang ada di HP ini dari sisi dia punya 2 port USB charging ya guys. Jadi mau di posisi bawah maupun posisi di samping itu sama-sama bisa charging ya guys. Jadi itu enak banget ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau main sambil main game, kalian mau charging itu enak banget ya guys. Dan aman banget ya guys. Kemudian dari sisi manajemen panas sendiri, HP ini punya manajemen panas yang bagus. Apalagi untuk diajak pemain game ya. Memang jelas ya guys, ini adalah HP gaming. Ya pasti manajemen panasnya diperhatikan untuk bisa memberikan performa gaming yang oke. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Di mana kekurangan pertama dari HP ini jelas dari sisi bodinya yang termasuk licin ya guys. Kalau misalnya kalian nggak pakai case ini termasuk licin banget. Jadi kalau misalnya saran saya, kalau kalian pakai HP ini buat sehari-hari, jangan lupa beli casing atau gunakan casing bawaan yang sudah ada di dalam box pembelian ya guys. Jadi itu perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP Asus ROG Phone 6 ini ya guys. Kemudian HP ini juga tidak memiliki micro SD slot. Jadi kalian tidak bisa menambahkan memori tambahan untuk di HP ini ya guys. Jadi kalian harus puas dengan storage yang kalian beli 256GB itu sudah harus puas banget ya guys. Kemudian dari sisi update software Android 13. Di mana untuk ROG Phone 6 ini masih menggunakan Android 12 waktu kita uji. Sampai video ini tayang itu masih menggunakan Android 12 sebelum ada update Android 13. Meskipun secara plan sebenarnya di kuartal pertama Android 13 itu akan digulirkan di ROG Phone ya guys. Tapi ya sampai sekarang masih belum. Itu yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP Asus ROG Phone 6 ini ya guys. Kurang lebih seperti itu adalah kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Silahkan tulis di bawah komentar mengenai HP ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak. Kalau memang menurut kita sendiri ini adalah HP yang worth it banget buat kalian yang mengincar untuk performance gaming ya guys. Kalau memang kalian mengincar gaming ini adalah HP yang worth it banget ya guys. Tapi sekali lagi ini adalah pendapatan review gadget mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah? Silahkan tulis berdapatkan komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike kalian kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.